selamat menikmati Reza Rahadian dan Luna Maya adalah dua sosok selebriti yang memiliki banyak penggemar di mana-mana. Punya paras menawan dan karir yang cemerlang, membuat nama Reza dan Luna masuk dalam jajaran artis tanah air yang diperhitung. Keduanya juga kerap mendapat penghargaan berkat kepiawayannya dalam memerangkan tokoh dalam film. Sama-sama masih jomblo, tak jarang Reza dan Luna justru kerap dijodohkan oleh para penggemar. Terlebih di usia mereka saat ini yang sama-sama sudah matang dan siap untuk membangun sebuah keluarga. Para penggemar tampaknya sangat setuju jika Reza dan Luna bisa benar-benar menjalin hubungan. Belum lama ini, Reza dan Luna kepergok sedang berdoaan di dalam mobil. Tak tampak jelas apa yang sedang mereka lakukan di dalam mobil berdoaan saat malam hari. Momen ini sempat dibagikan oleh akun Instagram, atifotainmentrabu14oktober. Namun alih-alih berpikiran Reza dan Luna sedang berkencan, para warganet justru yakin jika keduanya hanya sedang terlibat satu pekerjaan yang sama. Terlihat pada komentar-komentar warganet yang memenuhi postingan tersebut. Banyak dari mereka yang yakin jika Reza dan Luna tidak akan pernah pacaran. Meski begitu, mereka tak akan menolak jika keduanya benar-benar menjalin hubungan. Hanya saja menurut para warganet, Reza dan Luna memiliki selera yang berbeda soal pasangan. Warganet tampak begitu yakin jika Reza dan Luna sendiri tidak akan mau menjalin hubungan lebih dari pertemanan. Sementara itu, Reza dan Luna sendiri diketahui lebih tertutup saat membicarakan pasangan. Jika Luna sempat menjalin hubungan dengan beberapa pria dan diketahui publik, lain halnya dengan Reza yang bahkan tak pernah ada satupun gosip soal dirinya memiliki seorang kekasih. Hanya saja beberapa waktu lalu di vlog Luna Maya, Reza menyebut jika dirinya pernah berbacaran dengan seorang wanita yang bukan berasal dari dunia entertain. Reza bahkan mengatakan jika ia pernah merasakan indahnya jatuh cinta dan patah hati.